Banyak banget yang nyuruh Nang, kamu jadi uto abem gitu Dan cobalah jadi Presma UGM Rasa yang gimana Intro Oke guys, kembali lagi dengan aku disini Dananggrisadewa Dan lama banget aku gak bikin konten perspektif Ngobrol-ngobrol sama orang Cuma bintang tamunya gak ada Nanti kita bakal hadirkan seseorang yang Menurutku ini punya jalan cerita yang agak aneh Aku kenal deket sama dia Tapi bertolak belakang gitu Nah, jadi aku mau cerita aja Kenapa aku bikin video ini Sebenernya didasari Dari kan UGM lagi ada Apa ya, pemilwa Pemilihan Apa sih, mahasiswa-mahasiswa gitu Kan saya apatis gitu Gak tahu, gak paham gitu Nah Banyak banget yang nyuruh aku jadi kayak Pendahul-pendahul mungkin Obed gitu Keren tau kan Watur gitu Terus Mas Sultan gitu Banyak banget yang nyuruh Nang, kamu jadi uto abem gitu Dan Cobalah Jadi Presma UGM Rasanya gimana Wah, saya sebagai orang yang Gimana ya Apatis ya Melihat jabatan itu ya Ya bagus Cuma saya Merasa tidak membeli kompetensi Di situ gitu Nah Sebenernya Aku punya Apa ya Punya Sebuah cerita gitu Kenapa kok aku menjadi orang yang apatis gitu Padahal dulu ketika SMA tuh Aku aktif banget Jadi Kalau kalian lihat Sekarang Dana Gisa Dewa adalah Seorang kupu-kupu Kupu-kupu yang Kuliah pulang-kuliah pulang gitu Atau Kuliah bikin konten Kuliah bisnis Dan lain sebagainya Itu Danang Gisa Dewa yang sekarang Tapi sebelumnya Aku punya alasan Kenapa aku menjadi seorang yang Seperti ini sekarang Nah Jauh sebelum aku masuk kuliah Di SMA ya Dulu pernah jadi ketua osis Dan pernah dapet penghargaan juga Menjadi 100 ketua osis terbaik Di Indonesia Diundang Dan pada waktu itu 100 orang itu diberangkatkan ke Malaysia Dan aku punya prinsip begini Ketika aku udah ada di satu posisi Dimana itu top gitu Maksudnya Udah mentok Yaudah Aku Akan mencari pengalaman baru gitu Ya bukannya sombong ya Namanya pengalaman kan pasti ada Pasti ada Pasti ada gitu Temenku yang dulunya ketua osis Sekarang Jadi ketua BEM Atau Ketua himpunan dan sebagainya Itu masih ada Cuma kenapa aku memilih jalan seperti ini Karena Aku punya prinsip Kalau aku udah ada di satu level Dan aku udah tau Hiru pikunya seperti apa Aku bakal Udah Aku mencari pengalaman baru Makanya kuliah Aku stay Buat nyari pengalaman Di luar kampus Gitu Itu sejarah singkatnya seperti itu Jadi Dulu sempet sih Pernah ikut organisasi gitu Tapi aku rasakan Kok Kok sama aja gitu Jadi Kayak aku ngerasa Gak ada Improvement Atau upgrade Di dalam skill Maupun pengetahuan Jadi yaudah Aku mencari hal-hal baru Salah satunya adalah Berkecimpung di dunia Content Creator Seperti ini Nah Kira-kira siapa Yang akan duduk disini Ya Ini kursi kosong Tapi aku udah kenal dekat Dengan orangnya Kalau tadinya kan aku Orang yang Sangat Apa ya Ambisius Dan aku adalah orang yang sangat Organisatoris Apa sih Itu ya Itulah apa Gak paham Dan sekarang Aku menjadi orang yang Vakum Tapi orang ini Kebalikanku gitu Dulu orangnya Suka lomba 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 Menang Menang Sekarang malah jadi orang yang Ngurusin organisasi Kenapa sih dia seperti itu Oke langsung aja kita Sulap Kita sulap Ya Kita coba Dengan Kayak gini Apa sih namanya ini Cintikan jari Dengan cintikan jari Kita hadirkan seseorang 3, 2, 1 Oke Halo teman-teman Anda siapa Anda siapa disini Lu Lu malah Pengen mengakuisi Si channel ku Oke Jadi ini Temanku Jadi emang Dia itu Kenapa tahun yang kesini Karena ceritamu tuh unikan Gimana tuh Kenapa ya Aku Kaget aja Kenapa kamu mau jadi capresman Kenapa kamu Ada di posisi yang Ya Sebenarnya kamu tuh Udah bisa nyaman Hidup Sebagai mahasiswa Menang-menang lomba Wah itu portofolianya keren banget gitu ya Karena pragma nih Pragma ya Pragma jadi bagus Keren Tapi kalau gagal Efek sampingnya itu Nah Kalau gagal Kenapa kok bisa mantep gitu Sebenarnya Kalau paslah mantep Itu kembali lagi ya Kita kan kembali ke niatnya Aku selalu bilang Kalau selama mahasiswa ini Aku tuh niatnya belajar Apapun itu Bisnis, akademik, organisasi Aku selalu niatkan untuk Mencari pengalaman baru Mencari hal baru Dan belajar Jadi gak ada tuh Sama organisasi Cari jabatan dan segala macam Karena Ya walaupun ini terkesan Sangat politis ya Tapi Karena satu value Value nya ada belajar Jadi kita Jalan nya tuh enak tuh Enjoy Mau nanti di akademik Di akademik di kelas Maksudnya kita aktif Tetap menjaga integritas Dan sebagainya Di organisasi kita juga sama Bisa improve Ketika nanti kita lomba juga sama Jadi intinya Landscape nya hal yang sebelajar gitu Dan aku ingin menghasilkan Maksudnya 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 Baik-baiknya Karena aku tau setelah Maeswa Kita akan bertemu Realitas yang Realitas-realitas yang Harus kita temui sebagai Seorang Lulusan S1 gitu loh Oke Ini aku Bukan karena Sekali lagi ya Bukan kabarnya Karena dia maju Maju Presma Aku tetap bakal Melihat dia sebagai Orang yang biasa aja Bukan karena dia sekarang Calon Presma gitu Dia Kenapa aku bisa Seperti ini sekarang Karena orang ini Tau gak men Kamu kenapa Bisa lupa Punya kamera Sony A6000 Waktu itu Tak pinjem Gak ditageh lah Maksudnya Bukan lupa Mungkin gak ditageh Itu kenapa Itu sampai setahun Aku bisa beli kamera Baru Itu kenapa Sebenernya kalau Di ekonomi kan ada prinsip Opportunity Cost ya Oke Jadi sebenernya Daripada Hanya ditaruh di temanku Aku juga bisa Maksudnya lebih banyak Aku coba Inilah Menjemim ke Mas Danang Yang memang lagi Semangat semangat Yang monten Yang aku lihat Mas Danang itu di awal Ini sih itu Aku ingat banget Pertemuan kita awal itu Gara-gara Aku moderatornya Soal satu Mas Winston Halim Waktu itu juga Mulai Youtube kan Dan waktu itu Emang dia lagi Ngenalin Youtube Terus dia tanya Ke audiens Aku moderatornya Siapa yang punya Youtube Aduh malu Terus tiba-tiba Ada tuh anak Dari magelang Kabar Ngacungin jari gini Mas saya punya Youtube Wah Ini orang Jago banget nih Kalau gak jago aja Waktu jaman-jamannya Ini Youtube-nya masih Aku 3000 subscriber Itu masih Jaman-jamannya Yang namanya Yang gamers tuh Arab Masih Arab Masih Masih jenis Arab Followerku Subscriber dari Youtube Itu 3 ribu kan Sejuta udah Wow Gila keren banget Terumas Nah itu waktu itu Danang dengan Pd sama Anjungan Jari Aku liat Ini orang pasti Punya masa depan Yang well Di Youtube Memang kamu Apa? Dukun apa gimana? Ya walaupun waktu itu Kamu katanya gak punya kamera Terus juga Ya Ini terbatas juga laptopnya Waktu itu juga buat gak bisa edit cepat Gitu kan Ya aku liat Ada apa ya Komitmen yang tinggi disitu Dan sekarang Ini apa ini Ini apa ini Dari hasil kerja keras Keringatnya Mas Daneng Ya itulah tadi Yang namanya Masa depan kan kita gak tau Ya Aku selalu Ya aku selalu yakin Ini sih Han Kayak Niat baik Pasti hasil baik Apapun itu Jadi ketika kita memulai hal Sesuatu hal itu Dengan niat yang baik Itu Ya pastilah ada jalan kayak Dimudahkan dan lain sebagainya Gitu Jadi buat teman-teman kayak Yang Kalian memang punya Niatan Atau apapun itu Entah itu Seperti Farhan Di bidang Organisasinya Atau aku Ya untuk Mencerdaskan teman-teman Memberikan ilmu kepada teman-teman Ya berbagi Ketika niatnya baik Pasti hasilnya baik Aku selalu percaya Iya sih Kemarin juga aku sempat Ngobrol sama temanku Temanku bilang Kalau orang punya niat Tulus itu Biasanya kelihatan Nah itu yang Mungkin jadi insight baruku Jadi kalau Lihat orang itu Lihat dari konsistensinya Lihat dari Bagaimana dia Dia bergerak selama Mengenalnya Itu juga jadi Salah satu Apa ya Bukti lah Buat Seorang itu Bisa Mempertahankan Niat baiknya Ya semoga Kita berdua bisa Konsisten lah Jalan-jalannya Memang kita pilih Ini malah kayak ceramah Kalau kita ketemu Sebenernya kalau Ngomongin gini Bisa panjang Bisa panjang banget Bisa kalau kita ngomong sama Danang Pasti kita ngomongin live plan Ngomongin Gimana YouTube-mu Konten apa lagi nih Yang mau dibuat Tapi yang jelas Di pertemuan kita hari ini Konten hari ini Yang bisa kita ambil Yang jelas itu ya Manusia itu Dinamis Kita juga gak bisa Apa ya Bikin orang Weh kamu harus Seperti ini Seperti ini Karena Yang tahu diri kita Sendirinya Dimana Dan niatnya itu Ya Diri kita sendiri Bukan orang lain Orang lain Memberikan insight Wawasan Masukan No problem Cuma Yang menjalani Diri kalian Dinamis aja Kalau dulunya aku Sebagai ketua absis Terus kalian dorong-dorong aku Terus jadi ketua BEM Banyak yang masuk ya Mas Tenang ya Wah Mumet gitu pak Terus Apa gitu Aku Gini aja Pusing Gak tidur Apalagi jadi ketua BEM Wah Pusing pak Yaudah Ini ada pesan lagi gak Kayak aku tadi Baca tweet mu ya Yang mana Yang apa sih Apa sih Vote ya Vote-vote itu apa sih Yang mana Kadang-kadang Kadang-kadang kita Milih untuk goal vote Karena kita gak Srek sama visi-misinya Sebenernya Kalau kita Lihat Sebenernya jangan Lihat itunya Kita lihat Sebenernya effortnya Teman-teman yang udah Membuat Pemilwa ini Teman-teman KPUM Yang udah merancang Sistematika online Debat TDF Itu kan juga Suatu hal yang perlu Diapresiasi juga Teman-teman Jadi siapapun nanti Siapapun yang teman-teman Pilih lah Pastikan teman-teman juga Memilih berdasarkan Ya apa yang Teman-teman yakinnya Ajar gitu Dan Ini tuh Pemiluan ini sebagai Proses pembelajaran politik Nah Ya kan kamu juga anak Sipol juga kan Ya pasti pembelajaran juga jadi Pembelajaran baik dari Teman-teman yang memilih Maupun Sebagai calon presiden mahasiswa yang Nantinya dipilih Bukan calon presiden mahasiswa ya Calon ketua BMKM Gila Intinya Seperti itu Jangan golput ya Teman-teman Tetap Sebisa mungkin untuk memilih Sebisa mungkin untuk memilih Karena udah Capek-capek nih teman-teman KPUM KPUM terutama tuh Teman-teman KPUM yang udah capek-capek Membuat Macem-macem Gitu lah Ya Gitu lah Intinya Thank you banget ya Han ya Kita udah bisa dapet Wawasan banyak banget Semoga teman-teman yang lagi nonton Juga bisa dapet Secuil dua cuil Insight dari kita berdua Gitu ya Apapun hasilnya kamu harus Apapun hasilnya bro Siap Niat baik hasil baik Niat baik Hasil baik Gitu Aku Dana Gisah Dewan dan Aku Muat Farhan Sampai jumpa Di episode selanjutnya See you Terima kasih Sampai jumpa